...nasional kemendaki. Pak Kassan, kami benar-benar ingin mendapat masukan dari Bapak. Gimana caranya supaya lokal-lokal brand kita ini menjadi global brand? Waktu kami tinggal di luar negeri, maupun di Eropa, maupun Amerika, itu banyak produk-produk halal, tapi bukan dari Indonesia, Pak. Gimana caranya supaya produk-produk halal yang di luar negeri, tadi juga Bu Nurhayati telah menyampaikan, masuk ke Turki 25%, Eropa masuk ke Turki 0%, dan sebagainya. The time is yours, Pak Kassan. Also 10 minutes. Baik, terima kasih, Pak Adi. Salam hormat ini buat senior dari saya, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati para antara sumber, dan tentu khususnya tadi yang pertama Pak Direktur Eksekutif KNEKS, Bapak Penjel. Juga yang lain, saya tidak bisa sebut satu persatu, yang barusan saya juga menyampaikan pengalaman, dan saya juga salam hormat buat Bu Nurhayati, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi mohon maaf tadi agak terat, karena baru sampai dari Cirebon, jadi saya tidak berani join dari jalan, dari mobil, takut jaringannya kurang ini. Nah, saya langsung saja, nyambung dengan yang tadi disinggung oleh Ibu Nur. Pertama, kita memang sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Tadi juga disinggung oleh Pak Adi, kalau membaca fakta, itu kadang-kadang ada yang sesuatu yang buat kita agak janggal gitu. Nah, terutama untuk pasar ekspor. Nah, kita mementarkan pasar ekspor yang mayoritas muslim, salah satu pendekatannya melalui anggota-anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam. Nah, ternyata, kalau dari fakta yang ada, kita sebagai negara dan mayoritas penduduk muslim, bukan merupakan nomor satu sebagai pensuplai atau eksportir produk-produk ke negara-negara anggota OKI. Supplyernya siapa yang paling banyak? Salah satunya adalah China, misalnya. Lalu ada tetangga kita, Thailand, lalu juga ada Malaysia, baru kemudian kita. Tapi di luar itu, negara-negara Uni Eropa juga. Nah, itu kalau dari kita memahami seperti itu, maka tadi Ibu Nur mungkin juga sudah menyinggung, ini sebenarnya potensinya cukup besar. Cuman masalahnya potensi yang kita akan raih, bukan semata-mata kalau tadi Ibu Nur menyinggung salah satu soal tarif, ya misalnya. Tarif, iya. Kalau dalam pemikiran saya, tarif adalah salah satu cara cepat kita untuk membuka akses pasar. Karena ada isu yang lain, yaitu yang non-tarif. Nah, ini yang juga kita harus jadi catatan. Apalagi kalau kaitannya dengan produk-produk yang bersifat pemenuhan kebutuhan, baik itu makanan minuman, misalnya, lalu kosmetik juga, misalnya, lalu juga farmasi. Nah, ini semua kita mengarah kepada pembukaan akses pasar sebagai bagian dari mendorong ekspor dari produk-produk kita, produk domestik, termasuk yang dalam hal ini punya sertifikasi halal, itu menjadi brand global. Kalau di dunia, Pak Adi, produk-produk kita yang menjadi brand global, saya kira cukup banyak. Jadi kalau kita sebut misalnya produk makanan saja, apakah misalnya dari grup-grup yang besar, misalnya dari Indopood, atau dari Mayora, atau yang non-makanan minuman, seperti merek bahan misalnya, dari gajah tunggal, itu sudah menguasai dunia. Bahkan kalau misalnya produk yang kita miliki, misalnya di sehari-hari kita, kertas misalnya, Pak. Kertas itu adalah produsennya Indonesia yang mendominasi di seluruh dunia ini. Nah, kalau difokuskan ke produk halal, tentu itu adalah juga menjadi bagian dari apa namanya, acara yang hari ini menurut saya salah satu bahasan. Nah, lalu yang kedua, Pak Adi ingin saya sampaikan, dalam rangka pembukaan akses pasar itu, kita sedang merundingkan beberapa perjanjian perdagangan, termasuk adalah dengan negara-negara muslim. Nah, target kita terutama yang Turki, bukan hanya tadi Ibu Nur sampaikan produknya Ibu Nur, Bu, kita pun ke Turki itu, gara-gara Malaysia sudah punya RTE, sawit dan produk turunannya Malaysia, itulah sekarang yang mengambil alih pasar kita. Karena tarifnya dia lebih rendah daripada kita. Nah, jadi itu yang kita pikirkan, karena salah satu dari cara kita untuk mempercepat akses pasar ke negara tujuan ekspor, salah satu adalah melalui perjanjian perdagangan dalam bentuk preferensi tarif atau penurunan tarif atau tarifnya menjadi nol. Cuma saya selalu mengingatkan ke teman-teman, tarif nol itu bukan berarti barang itu bebas masuk begitu saja karena nggak ada tarif. Nontarifnya lebih banyak lagi jadinya. Nah, ini juga saya pikirkan. Nah, contoh kecil waktu kita 5 Juli yang lalu dengan Australia sudah dibuka, bukan berarti barang kita silahkan masuk ke Australia, tarifnya nol semua. Tapi nontarifnya banyak. Nah, jadi ini juga mungkin harus jadi catatan kita bersama, termasuk saya kira adalah bentuk nontarif itu dalam hal ini sertifikasi halal dari sebuah produk itu dua mata pedang, Pak. Bisa untuk kita bertahan, maksud saya dalam hal ini, dalam konteks perdagangan, itu adalah bagian dari tools kita dalam tridramativa. Untuk pengamanan produk-produk kita di dalam negeri, termasuk misalnya produknya Ibu Nur. kosmetik global, kalau mau masuk ke Indonesia, kita dengan adanya sertifikasi halal. Kalau nggak lolos, nggak bisa masuk. Sementara yang punya kita mungkin sudah ada sertifikasi halal untuk produk yang sejenis. Jadi, menurut saya, ini semacam nontarif barrier, sertifikasi halal itu bisa dua-duanya, Pak. ke negara yang kita akses juga, pasti mereka, misalnya negara anggota OKI tadi, menerapkan aturan, harus ada sertifikasi halal. Otomatis itu jadi barrier buat produk kita yang akan masuk. Itu mungkin yang kaitan tersepaktif. Jadi, beberapa negara, saya ingin sampaikan, selain yang Turki, Bu, dan juga Pak Adi, dan juga Bapak Ibu sekalian, misalnya dengan Pakistan kita sudah punya. Kita sekarang memperluas, Pak. Tadinya PTA akan diperluas menjadi FTA. Jadi, produknya jauh lebih banyak lagi yang bisa masuk ke Pakistan. Kalau di Pakistan, Alhamdulillah, CPO kita sudah menguasai dibandingkan dengan Malaysia. Lalu, dengan Tunisia juga sedang berjalan, dengan Bangladesh, dengan Iran, dengan Maroko, lalu dengan Algeria, lalu juga dengan Djibouti. Saya ingin singgung sedikit dengan Algeria, saya pengalaman waktu dengan DGNPEN sebelumnya, ini juga menurut saya penting. Ada sesuatu yang dia katakan begini, dia menganggap Indonesia itu big brander, sekiranya begitu, Pak. Kenapa? Hubungan politik, dia sangat hormati. karena Indonesia salah satunya adalah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Hajar Zair waktu itu. Sehingga hubungan dengan Indonesia dianggap kakak saya katanya begitu. Cuman kurangnya satu katanya. Apa? penjabat atau pengusaha Indonesia jarang datang katanya. Nah, hubungannya apa? Saya pikir begitu awalnya, Pak Adi. Dia bilang, saya punya proyek banyak, bangun musjid terbesar di Afrika. Saya mau bangun. Karena yang sering datang orang Cina, akhirnya proyek itu saya kasih orang Cina. Karena orang Indonesia jarang datang. Karena begitu, Pak. Nah, ini kan kita sebagai muslim, silaturahmi itu kan penting, ya. Nah, maksud saya, dalam konteks perdagangan, diplomasi, jadi saya melihatnya, oh, silaturahmi jadi bagian diplomasi yang penting, Pak. Nah, jadi bukan hanya kita jalankan silaturahmi di dalam negeri, cuman kita kadang-kadang agak susah menghadapi pandangan masyarakat. Kalau birokrat ke luar negeri, atau siapapun, pemikirannya hanya terlalu sempit memikirkan, aduh, buang-buang duit, dan sebagainya. Padahal, kalau dipikirkan impact kebelakangnya, diawali dengan silaturahmi itu tadi, maka harus diikuti dengan membawa para pengusaha untuk itu tadi, menggarap negara yang bersambutan. Saya yakin, dengan dia sering ditemuin katanya, otomatis begitu punya keperluan, saya ingat yang sering datang. Begitu kira-kira, Pak. Nah, jadi ini juga mungkin ya buat Bu Nur, mungkin dengan generasi kedua dan seterusnya, ini bisa dipertimbangkan, Bu Nur. Jadi bagian dari promosi juga, jadi silaturahmi untuk promosi, untuk meraih pasar di dunia. Lalu yang terakhir, Pak Adi ingin saya sampaikan juga, tentu kami selama ini, upaya yang lain dari Kementerian Perdagangan, satu, kita juga ada unit yang membantu untuk sertifikasi halal. Jadi kami juga membantu, terutama yang UKM, karena kita menyediakan, biasanya UKM memerlukan fasilitasi, pendampingan, lalu juga kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi itu kita berikan. Nah, lalu yang fasilitasi lain adalah, kita mengikutkan peserta atau para pengusaha ini ke dalam pameran-pameran atau promosi untuk produk-produk halal. Jadi misalnya untuk pameran mihas, misalnya, lalu ada juga pameran produk halal di Rusia, pameran produk halal di Taiwan. Coba bayangkan bahwa tidak selalu negara muslim yang menyelenggarakan pameran produk halal. Jadi, negara non-muslim sekalipun, dia sudah sangat sadar bahwa produk halal ini adalah menjadi salah satu konsumsi yang buat dia selain sehat mungkin, dan juga ada hal lain yang dia pertimbangkan. Dan itu rasanya kita sebagai muslim pasti memahamin lebih dari bahwa mereka yang non-muslim. Nah, artinya kan akses pasar produk-produk halal ini bukan semata-mata ke negara-negara yang mayoritas muslim yang tadi saya sampaikan di dalam konteks negara Oki. Di non-Oki pun, mereka ternyata mengadakan event yang ternyata itu adalah targetnya produk halal. Nah, jadi dalam konteks ini saya yakin di negara-negara yang non-muslim pun, sertifikasi halal terhadap sebuah produk itu menjadi bagian dari yang mereka gunakan sebagai persyaratan. Nah, jadi yang kembali saya sampaikan, sertifikasi halal itu dua pedang sebagai instrumen kita untuk akses pasar, instrumen kita juga untuk defense di pasar kita di dalam negeri. Nah, sehingga saya kira saya dalam hal ini dengan teman-teman akan terus memberikan fasilitasi, menginformasikan mengenai pameran-pameran produk halal dan mengikut sertakan atau memfasilitasi karena kami punya permakilan perdagangan, Pak, di 31 negara. Ada yang ada, ada ITPC, ada 46 tim saya yang ada ITPC di 31 negara. Saya waktu dengan diskusi dengan Bu Nur waktu itu, kami juga ingin supaya produk-produk ini warna kosmetrik, Pak Adi, saya kira sudah jagoannya di dalam negeri dan juga di pasar global, ini kita ingin tentu menjadi brand lokal yang mendunia dan kadang-kadang kita tidak menyadari, saya, sudah beberapa kali ini saya mengunjungi UKM Export, Pak, produk furniture, home decor, ternyata dia tidak punya brand, cuma dia brandnya oleh orang lain. Saya bilang, saya takut kita ini di Jakarta, khususnya di mall-mall yang brand asing, yang barang itu yang masuk ke orang kita. Jadi Bantul, Pak, masuk ke H&M, Pak, masuk ke jarak, saya tanya, terus jangan-jangan yang di Jakarta itu di ekspor dulu kemana, balik lagi ke Indonesia, yang beli orang Indonesia juga. Katanya brand ini, brand itu, padahal itu buatan Bantul, Pak. Nah, jadi ini juga hal yang menurut saya, oh, karena kita itu tadi yang saya setuju dengan Bu Nur tadi, kita harus punya brand, Pak. tapi untuk mendapatkan status brand itu memang harus langsung ditangani oleh company seluruhnya. Itu kira-kira Pak Padi, Bu Nur, dan juga Bapak-Ibu semua yang hadir, saya, itu yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bahasan hari ini yang kaitan dengan khususnya ekonomi kira-kira-kira, juga menjadi bagian dari wayat kita untuk meningkatkan ekonomi lah. Baik, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Pak Kasan. Yang pertama, brand, kita mesti buat branding yang kuat supaya lokal brand kita jadi global brand. Kalau boleh, saya juga nyampein harapan, Pak, mudah-mudahan ada insentif untuk eksportir yang bersertifikat halal dan disinsentif bagi importer yang tidak punya sertifikat halal. Dan yang ketiga, mudah-mudahan nanti ada ini, Pak, kawasan ekonomi khusus, ekonomi syariah. Sehingga nanti bisa lebih keren lagi. Baik, Pak Kasan. Terima kasih banyak. Sekarang kita akan... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.